Ngo itikutan di Dewi Suki, Pak Berso ada kali begawal Solo di wilayah Bajarsari, Solo, Jawa Tengah di kebaik karo busa limbah rumah tangga. Daging warga tetap dekat gole iwa ning bendong karet Tirtoradi. Koyong ini kondisi Banyu Kalianyar ning bendong karet Tirtoradi Solo, Jawa Tengah. Busa sing mirip sabun umpuk ning bagian ngisor lawang Banyu. Sawotoro busa lyone iseketok mudun, soko warah ketemune kali bebe dan kali gajah putih. Busa sabun iki kandel banget, lan pekat mulon utubi aliran Banyu. Sawotoro kui warga ngroso rake ganggu lan nekat gole iwa ning bendong karet Tirtoradi sedi kebaik busa sabun. Lan warga ugonekat mancing iwa ning bendong karet Tirtoradi. Kondisi iki ketaten, sawise uten teres ketaten pirang-pirang tino terakhir. Jada petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Solo, busa sabun iki didugo soko limbah rumah tangga. Margoning sakto wone kali pepelan gajah putih, rano industri gede, utawa cilek, sing isom buang limbah. Kang busa wetoro, Banyu kali anyar iseket dinyatake aman. Kalau busa ini, biasanya ini kan, kalau busa kan ada kandungan pospat, mungkin dari kandungan deterjen. Deterjen mulut limbah rumah tangga dan ini kan ada turbulensi di perairan ini. Kan ini kan kalau dulu kan lande dulu, nggak begitu curam air turun itu. Sekarang kan terlalu curam, jadi dia merupakan, sehingga terjadi turbulensi dan membentuk buih-buih yang sangat banyak sekali. Dan air itu sendiri juga, ini mengandung pospat sebenarnya, pospat yang dari kemungkinan dari deterjen dan ini limbah rumah tangga ini. Masih aman. Masih aman. Kita coba bayangkan yang sebelum terjadi turbulensi yang di sana itu masih, kondisinya masih biasa saja. Iya, itu biasa saja. Kalau nanti dia lewatnya lande gitu saja lah, itu nggak mungkin keluar ininya, buih busanya. Kalianyar, kali bebelan kali gajah putih, KB ono ninggi sore pengawasan Pali Besar Sungai Pengawan Solo. Nek memang ono pencemaran sing watir ke, DLH kota Solo Arab jubuk tindakan sing diperlok ke. Biji Nugroho, Kudane Dewi, Solo. Biji Nugroho, Kudane Dewi, Solo